Intro Kebakaran hutan dan lahan mulai meluas di wilayah Kalimantan Selatan akibat suhu panas yang meningkat beberapa hari terakhir. Kedati kemarau tahun 2024 ini bersifat basah dan tidak sekering seperti tahun 2023 lalu, petugas tetap bersiaga guna mengamankan karhutlah. Derbin Mas Polda Kalsel, Kombes Pol Sri Damar Alam mengajak masyarakat agar dapat melapor ke petugas jika menemukan titik api. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan baru dengan cara dibakar. Kita lihat situasinya, memang sekarang mulai rawan, tetapi kita sudah melaksanakan koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penanggulangan tersebut. Mungkin ada imbauannya Pak dari Derbin Mas Polda bagi masyarakat, situasi karhutlah kayak gini Pak. Ya, dari pihak kepolisian, saya menghimbau kepada masyarakat berhati-hati. Contohnya membuang puntung rokok, jangan sembarangan. Jangan main api di dekat lahan-lahan gambut. Dan tolong sama-sama saling mengawasi. Meski dikategorikan sebagai kemarau basah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dikalsel meninggakan dalam sepekan terakhir yang dikarenakan pada September 2024 ini curah hujan saat minim. Sojianto, Banua TV Kota Banjar baru melaporkan.